Telapak emas beracun jilid sembilan tamat. Laki-laki dan perempuan itu berkata, adik-adik, mendengar bahwa di kota BS Jing telah berkumpul banyak pendekar tangguh, aku tertarik ingin pergi ke BS Jing. Kebetulan adik Zan tinggal di rumahku, kita bersama-sama pergi ke BS Jing, dia memegang perutnya yang buncip, tidak disangka di sini aku bisa bertemu dengan kakak ini, itu akan lebih baik, orang itu dijuluki Zuihun, pengejar roh. Dia mempunyai senjata rahasia terkenal. Dia berkata lagi, aku sudah lama tinggal di rumah, aku merasa kesal karena tidak ada pekerjaan. Sekarang setelah keluar malah menemukan keramaian, Nifang Bao melihat ke arah kereta dan tertawa kecut, kali ini aku bukan pergi ke BS Jing melainkan keluar dari kota BS Jing. Dia menarik nafas dan menunjuk kereta itu, yang berada di dalam kereta itu adalah pendekar Xiao dari Xiyang Xiao Bao dan putrinya yang bernama Ye Ujian Xiao Ling. Setelah selesai berkata seperti itu, Zan Ye Ivan dan Teng bersaudara merasa kaget hingga berteriak. Teng Hualong segera melihat kereta itu jendela kereta tertutup dengan rapat. Dengan cepat dia berkata, ternyata tetua Xiao berada di dalam. Apakah kakak ini bisa mempertemukan kami dengan tetua Xiao Zan Ye Ivan ikut berkata, Walaupun aku datang jauh-jauh dari Jiang Nan, tapi nama besar ketua Xiao Xiyang Bao sudah lama si Yan Chin Jin 231 ku ketahui, aku ingin bertemu dengan beliau. Tidak disangka hari ini kita bisa bertemu, Ruyun Long, Nifang Bao tertawa kecut dan menghembus nafas panjang dan berkata, Apakah sepanjang perjalanan kalian tidak mendengar kalau ketua Xiao Xiyang Bao dilukai oleh Jiang Jin Duzeng? Kali ini aku pergi dari BS Jing dengan tujuan mengantar tetua Xiao kembali ke Xiao Xiyang Bao untuk beristirahat. Ceritanya sangat panjang, kalau kalian tiba di BS Jing lebih baik mampir ke tempat Nui So Ru karena Tian Ling Xing, San Qing Ye Wu dan Long Xijian, Lin Peiki, serta Chong Ge pun berada di sana. Bila kalian telah bertemu dengan mereka maka kalian akan segera mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya, dia menarik nafas lagi, sekarang dunia persilatan sedang dilanda bahaya, yang paling menakutkan adalah Ken Jin Duzeng. Yang ternyata sekarang ini telah mempunyai murid, dan muridnya itu tidak lain adalah putera Perdana Menteri, Ye Wu Jian Xiao Ling yang sedang berbaring di dalam kereta mendengar setiap kata-kata Nifang Bao, kata-kata itu begitu menusuk hatinya. Sekarang kecuali hanya bisa diam apalagi yang bisa dilakukannya. Selama puluhan tahun Xiao Xiyang Bao dihormati oleh dunia persilatan, lama tidak pernah mencampuri urusan dunia persilatan, begitu memutuskan untuk terjun langsung, yang didapatkan malah keadaan seperti ini. Apakah gadis Xiao Men ini tidak akan merasa sedih? Selain itu perasaannya pun terganggu. Dengan sedih Xiao Ling menghembuskan nafas panjang, dia menyembunyikan dirinya di balik bayangan kereta yang gelap. Di luar terdengar suara orang terkejut dan suara orang yang menaruh perhatian. Begitu mendengar Ruyun Long, Nifang Biao menyebutkan nama Gu Zuo Rao, langsung meninggalkan kesan dalam di hati setiap pesilat tangguh yang baru muncul itu. Setelah mendengar cerita Ruyun Long, Nifang Biao, mereka pun membenci Gu Zuo Piao. Ruyun Long, Nifang Biao tersenyum licik, diam-diam dia merasa senang karena telah berhasil membuat orang-orang tidak menyukai Gu Zuo Piao. Karena Gu Zuo Piao adalah musuh cintanya, kemudian dia berkata, aku ditugaskan untuk mengantar pendekar Xiao kembali ke Jiangnan, dan aku terpaksa meninggalkan B.S. Jing. Aku berharap setelah kalian tiba di B.S. Jing kalian bisa mendapatkan care untuk melawan Ken Jin Du Zeng. Dia sengaja berhenti bicara, kemudian melanjutkan lagi, apalagi Tuan Mudagu, dengan identitasnya sebagai putera perdana menteri, dia malah menjadi kaki tangan siluman itu, kalau dia tidak dibasmi dari dunia persilatan maka akan terjadi pertumpahan darah. Setelah aku selesai menunaikan tugas ini, aku akan segera kembali, dan bisa ikut serta dalam membasmi siluman itu, Zan Ye Ivan tertawa, Margagu itu hanya bisa tenang selama beberapa hari, setelah itu hari-hari yang tidak menyenangkan akan menghantuinya, Xiao Ling yang sedang berbaring di dalam kereta mendengar kata-kata seperti ini, apa yang dia pikirkan saat itu nol, nol, nol malam semakin larut. Kantor Bia Opin An yang ada di kota B.S. Jing karena kedatangan empat orang pesilat tangguh maka keadaan di sana pun menjadi ramai. Malam-malam mereka kedatangan tiga bersaudara si Zuan Tengmen dan juga murid dari ketua di An Zeng, Zan Ye Ivan. Malam itu di ruangan tamu kantor Bia Opin An, lampu dipasang dengan terang hingga pagi hari. Orang-orang yang berkumpul di sana adalah orang-orang terkenal dari dunia persilatan. Yang mereka bahas sekarang adalah tentang iblis yang ratusan tahun ini tidak pernah mati. Ken Jin Du Zeng dan Gu Zuo Piao yang misterius, keadaan Ken Jin Du Zeng yang misterius, juga tentang keberadaan Gu Zuo Piao yang misterius. Dan dia adalah seorang yang kaya. Mereka terus mendiskusikannya, akhirnya mereka mengambil suatu kesimpulan, bila ingin membasmi Ken Jin Du Zeng yang disebut juga sebagai siluman, harus melalui Gu Zuo Piao. Pada hari kedua di pagi hari, di depan pintu kediaman Perdana Menteri, kedatangan dua kereta, dari jauh kereta itu sudah berhenti. Dari dalam kereta muncul seorang laki-laki setengah Bia dari langkah jalannya dapat diketahui kalau dia adalah orang dunia persilatan. Tangannya memegang sebuah kartu undangan berwarna merah, dengan pelan dia berjalan ke depan pintu kediaman Perdana Menteri dan memberikan undangan itu kepada pelayan. Isi undangan itu tidak lain adalah ingin bertemu dengan putera Perdana Menteri. Laki-laki setengah Bia itu tidak lain adalah Long Si Jian, Lin Peiki. Terlihat sikapnya sangat cemas, dia berjalan mondar-mandir di depan tangga pintu utama. Walaupun dia sering berkelana dan juga sering melakukan hal yang menyangkut keselamatan nyawanya, melihat peristiwa di mana harus mengalirkan darah, dia sudah biasa. Tapi pada saat dia tiba di depan pintu utama kediaman Perdana Menteri, dia merasa jantungnya berdebum-debum. Dari depan pintu dia melihat ke dalam, rumah Perdana Menteri begitu luas dan dalam, walaupun dia pernah masuk tapi dia tetap merasa tempat itu luas dan dalam seperti laut, bukan tempat yang cocok untuknya. Dari dalam muncul seorang anak yang usianya sekitar 10 tahun lebih, dia menatap Lin Peiki, Ialu memberi hormat dan berkata, Chuan muda ada di dalam, masuklah melalui pintu yang ada di pinggir. Walaupun sikap bocah itu tidak terlalu sopan, tapi Lin Peiki tidak peduli karena melihat jabatan Guzuo Piao, bocah itu memang harus seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku berharap kau bisa membawaku jalan. Bocah itu tidak lain adalah Kier, kedua matanya yang besar tampak berkedip-kedip melihat Lin Peiki, kemudian dia tertawa dan berkata, Chuan mudaku mengatakan semua yang datang bersama-sama dengan Chuan dipersilakan masuk, karena selama dua hari ini Chuan muda sedang tidak enak badan. Dan dia tidak bisa menerima kedatangan tamu, harap Chuan bisa memakluminya, di dalam kereta masih ada Tianling Xing, Tengmen bersaudara, Chong Gai, dan Zhang Yei Fan, mereka mendengar panggian Lin Peiki, segera mereka mendatanginya. Kier melihat Chong Gai, dia menyapa, ternyata tuan pun berada di sini, Chong Gai tertawa dengan terpaksa walaupun hatinya tidak senang, dia teringat beberapa hari yang lalu yaitu pada saat di rumah tua itu, dia merasa malu, untungnya orang lain tidak terlalu memperhatikan keadaannya. Mereka berjalan dan masuk melalui pintu yang ada di sisi, mereka merasa sangat tenang, seperti sedang mengunjungi seorang teman, tapi sebenarnya dalam hati mereka merasa sangat tegang. Apalagi bagi mereka yang pernah menyakiskan ilmu silat Guzuo Piao atau bahkan yang pernah bertarung dengannya dengan identitasnya sebagai Kenjin Duseng Palsu. Jantung mereka lebih berdebar-debar, mereka takut bila harus sampai bertarung lagi. Sebelum datang ke sana mereka telah berunding terlebih dulu dan mereka memutuskan untuk bertemu dengan Guzuo Piao, mereka ingin secara terus terang menanyakan apa hubungan Guzuo Piao dengan Kenjin Duseng. Mereka pun ingin menanyakan beberapa peristiwa berdarah. Bagaimana jawaban oleh putera perdana menteri ini? Ide ini bukan berasal dari Tianling Xing, San King Yeu, karena dia teringat peristiwa 17 tahun lalu, pada saat rapat di huasan, dia melihat sendiri bagaimana ilmu silat Kenjin Duseng yang tinggi, caranya yang kejam dan sadis, sampai sekarang masih terus melekat di benaknya. Beberapa hari lalu dia sempat merasakan lagi jurus-jurus Kenjin Duseng. Karena itu dia selalu berjalan di paling belakang, kalau ada yang menyuruhnya tidak perlu ikut, itu akan lebih baik lagi. Orang yang mempunyai ide ini tidak lain adalah pendekar yang baru berkelana, murid di An Zeng Pai, San Yei Fan. Sekarang bersama dengan pesilat muda lainnya dari Teng Men, yaitu Teng Hualong, mereka berjalan di barisan paling depan. Tangan mereka tampak terkepal, dalam keadaan siap-siaga, tapi tangan mereka sebenarnya berkeringat. Pada saat Zan Yei Fan baru saja berkelana, jurus yang dilatihnya yaitu di An Zeng Jenfa, ilmu pedang di An Zeng, selama 10 tahun lebih, telah membuatnya terkenal di dunia persilatan. Dia menganggap walaupun ilmu silat Gu Zuo Piao sangat tinggi tapi dia masih muda. Sekalipun Gu Zuo Piao bukan murid Ken Jin Du Zeng, Zan Yei Fan yakin Gu Zuo Piao tidak akan bisa bertahan terhadap serangan pedangnya serta ketiga pendekar Teng Men lainnya. Karena pendekar Teng Men pun sangat terkenal di dunia persilatan. Walaupun dalam hati Zan Yei Fan berpikir seperti itu tapi ketika mendengar nama Ken Jin Du Zeng, murid di An Zeng Pai ini tetap merasa takut juga. Sebenarnya sekarang dia hanya ingin bertemu dengan orang yang mungkin saja mempunyai hubungan dengan Ken Jin Du Zeng. Apakah di antara mereka memang ada hubungan? Sampai saat ini masih belum dapat diketahui jawabannya. Pada saat memasuki lorong itu, keadaan seperti bertambah gelap, Ki RBI jalan di depan untuk membawa jalan. Dia tertawa dan berkata, kalian harus berhati-hati kemudian dia tersenyum, udara di sini lembab, jalanan licin, awas jangan sampai terpeleset karena takut para pendekar itu terpeleset. Dia berkata seperti itu, tapi kalau kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, mungkin akan menjadi bahan keributan, tapi yang mengatakan itu hanya seorang anak kecil. Zan Ye Ifan tidak enak saat mendengarkan hal itu, tapi dia hanya menyimpannya di dalam hati. Tiba-tiba dari depan tampak seseorang walaupun Zan Ye Ifan tidak mengenal Gu Zuo Piao tapi pada saat melihat orang itu mengenakan baju panjang yang mewah, kedua alisnya tebal, hidung yang lurus, metu yang bersemangat, dan pembawaannya yang gagah. Dalam hati dia berkata, mungkin orang ini adalah Gu Zuo Piao, dia segera maju dan memberi hormat. Aku yakin Tuan adalah Tuan Mudagu. Mulut Gu Zuo Piao hanya bergerak sedikit. Mungkin itu adalah senyuman. Sudah lama aku mendengar nama besar Anda, hari ini bisa bertemu benar-benar suatu hal yang hebat, tidak salah apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, kedua metu Gu Zuo Piao melihat orang-orang yang datang, kemudian melihat orang yang bicara kepadanya. Lalu dia melihat dari atas ke bawah. Dia merasa mengenal orang itu, ini tidak aneh, dia tertawa dan membalas memberi hormat. Suwan pasti pendekar Zan Ye Ifan, dan pendekar-pendekar ini pasti pendekar dari si Zuan Teng Men. Bagaimana aku Gu Zuo Piao sampai-sampai membuat orang-orang terkenal seperti Anda datang menjenguk, aku benar-benar kaget, di antara orang-orang yang datang Teng Hwa Ye U lah yang paling muda usianya. Sekarang wajahnya terlihat kaget, dia menghampiri Gu Zuo Piao dan memberi hormat. Aku belum pernah bertemu dengan Tuan Muda Gu. Mengapa Tuan Muda bisa kata-katanya belum selesai, tapi artinya tidak lebih adalah, aku tidak mengenalmu tapi mengapa kau bisa mengenalku Gu Zuo Piao tertawa. Tapi dia tidak menjawab pertanyaan dari Teng Hwa Ye U, karena yang lainnya sudah mendekat. Teng Ling Xing mendengar dari jauh mendengar pembicaraan mereka, diam-diam dia berpikir, Tuan Muda Gu memang pintar dan lincah, dari tas yang dibawa oleh Teng Hwa Ye U, dia pasti sudah bisa menebak identitasnya, dia sangat lincah, pintar, dan teliti. Dalam situasi seperti itu, siapapun yang tadi datang bersama-sama dengan Kier dan ada yang memakai ikat pinggang tapi tidak ada yang membawa tas, dan di belakang punggungnya terselip pedang panjang, dia pasti adalah Zan Ye Ivan. Sorot Metu Gu Zuo Piao begitu tajam melihat orang-orang itu, kemudian tatapannya berhenti melihat Seng King Ye U. Sorot matanya mengandung penghinaan dan hawa yang dingin, membuat Tian Ling Xing yang berpengalaman terpaksa mengalihkan pandangannya ke tempat lain, tidak berani beradu pandang dengan Sorot Metu Gu Zuo Piao. Dia sedikit teguh seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi Gu Zuo Piao sudah tersenyum kembali dan berkata, aku minta maaf karena aku tidak bisa melayani kalian dengan sempurna, juga tidak mengantar kepergian kalian. Aku telah bersalah kepada kalian. Tolong maafkan kesalahanku. Sekarang kalian datang lagi, aku merasa sangat senang dan berterima kasih atas kedatangan kalian. Sekali lagi aku minta maaf, perkataannya baru saja selesai, Chong Gai dan Lin Peiki merasa malu, karena Gu Zuo Piao selalu menganggap mereka adalah tamu terhormatnya, tapi mereka malah pergi tanpa pamit. Bagaimanapun ini sebenarnya adalah kesalahan mereka, sekarang hal itu diungkit lagi oleh tuan rumah, hal ini benar-benar membuat mereka malu sehingga tidak bisa menjawab. Terpaksa Song King Ye U yang berkata, kami beberapa kali telah mengganggu tuan muda, ditambah lagi ada orang sakit dan terluka, jadi kami tidak berani mengganggu tuan muda lagi. Aku yakin tuan muda adalah orang yang pengertian, harap tuan muda bisa memaklumi kesulitan kami, Gu Zuo Piao tertawa, dia menatap Song King Ye U, kalau begitu kedatangan tetua Song kali ini, ada keperluan apa dia tidak tertawa lagi, dari sudut mulutnya terlihat ada senyum dingin. Kedua matanya terus menatap Song King Ye U, seperti ingin mengorek isi hati orang yang telah berpengalaman di dunia persilatan ini. Tian Ling Xing merasa grogi ditatap seperti itu, Teng Hua Ye U yang berdiri di sisinya segera mendekat dan tertawa, kali ini kedatangan kami ke utara karena sepanjang perjalanan kami mendengar bahwa di kota B.S. Jing ada seorang tuan muda yang tampan dan lues. Ilmu silat ataupun bidang sastra kemampuannya lebih tinggi dari orang biasa, karena itu setelah tiba di kota B.S. Jing, kami meminta tetuasan memperkenalkan tuan muda itu, dan kami ingin menggunjungi orang berbakat itu. Gu Zuo Piao tersenyum dan berkata, pendekar Teng terlalu memuji, Gu Zuo Piao menatap ke arah pinggang Xiaomian Cui Hun, wajah tertawa mengejar roh. Melihat tas yang disulam dengan bagus, sambil tersenyum dia berkata, tas yang ada di pinggang pendekar Teng sepertinya tersimpan berbagai macam senjata rahasia yang terkenal di dunia persilatan, sudah lama aku mendengarnya tapi selama ini tidak ada kesempatan untuk melihatnya. Bolehkah nanti aku melihatnya wajah Teng Hua Yeu yang gemuk segera tersenyum walaupun sebenarnya hal itu terpaksa dia lakukan. Sambil memegang perut buncitnya dia berkata, kalau tuan muda tertarik dengan teknik sederhana ini, aku akan memperlihatkannya kepada tuan muda Gu, walaupun mereka bicara sambil tertawa tapi bahasa mereka tajam. Hati Tian Ling Xing Sang King Yeu seperti berputar-putar. Dia merasa aneh, mengapa sampai saat ini Gu Zuo Piao tidak mempersilahkan mereka masuk malah mengobrol di sisi lorong kecil ini. Tiba-tiba dia berpikir, apakah tuan muda Gu sudah mengetahui maksud kedatangan mereka dan di dalam lorong ini sudah dipasang perangkap dia berpengalaman di dunia persilatan dan dijuluki Tian Ling, orang pintar, dan dia pun orang yang sangat licin. Dia tetap tersenyum pura-pura tidak tahu apa-apa dan berkata, tuan muda seperti naga dan fenix, pintar dan juga tampan, kami hanya orang bodoh, karena itu kami meminta petunjuk kepada tuan muda untuk beberapa masalah. Gu Zuo Piao tertawa dan berkata, kalian sudah datang kemari, seharusnya aku yang menjadi tuan rumah menemani kalian, tapi kebetulan baru saja ada pelayan yang membawa pesan bahwa ayahku menyuruhku untuk menghadapnya, terpaksa aku harus meninggalkan kalian. Harap kalian bisa memaafkanku, ternyata Gu Zuo Piao mulai mengusir mereka. Wajah Teng Hualong dan Teng Hwaye U terlihat berubah. Zan Ye Ifan tampak mengerutkan dahi, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi Gu Zuo Piao malah tertawa dan berkata, jika kalian mencariku untuk menanyakan petunjuk, setengah jam lagi aku akan sudah kembali. Asal kalian memberitahu di mana tempatnya, tidak perlu sengaja datang kemari mencariku, wajahnya tertawa tapi dibalik tawanya membuat orang lain merasa takut. Tian Ling Xing San King Ye Ifan berpikir, setengah jam lagi adalah jam satu malam. Malam-malam begitu untuk apa hatinya mulai merasa tidak tenang. Dengan tertawa dia berkata, Chuan Muda ada keperluan lain, kami tidak akan mengganggu. Kami pamit dulu, tapi Zan Ye Ifan sudah berkata, Chuan Muda sudah menjanjikan waktu, itu lebih baik. Hanya kami baru tiba di kota BS Jing, kami tidak tahu jalan juga tidak tahu di mana ada tempat yang layak untuk menginap. Aku rasa Chuan Muda bisa memberitahukan tempat yang baik kepada kami. Nanti jam satu malam, kita akan bertemu dan mengobrol Kier yang berdiri di sisi Chuan Mudanya dengan mati besar terus menatap orang-orang yang datang itu. Segera dia berkata sambil tertawa, Chuan Muda, aku ingat ada satu tempat yang bagus. Pada saat Chuan Muda bermain dan secara kebetulan saat itu Chuan Muda bertemu dengan pendekar Chang, tempatnya sepi, tenang, dan tidak banyak orang. Nanti aku akan menyuruh orang untuk membersihkan tempat itu kemudian memasang meja dan menyuguhkan makanan sambil mengobrol. Bukankah itu lebih baik kedua alis Guzuo Piao tampak berkerut, dia marah, Kier, jangan ikut campur Zan Ye Ifan tertawa terbahak-bahak dan berkata, pelayan ini masih kecil tapi bisa mengatur semuanya dengan baik. Baik, baik. Lebih baik kita pilih tempat itu saja, dia berkata kepada Chang Gai, biar tetua Chang yang membawa jalan, Guzuo Piao tetap tersenyum dan berkata, kalau pendekar Zan bermaksud seperti itu, baiklah kita tentukan saja di sana tempatnya. Sekarang aku pergi dulu, harap kalian memaafkan kelakuanku yang tidak sopan, dia membalikan badan dan berlalu dari sana. Kedua alis Tian Ling Xing yang putih berkerut melihat bayangan belakang Guzuo Piao. Hatinya terasa sangat kacau. Dia tahu putra Perdana Menteri ini tidak memilih tempat lain tapi memilih tempat sepi untuk mengobrol, pasti ada maksud lain dibalik semua itu. Apakah dia sudah tahu kalau kami sudah mengetahui bahwa dia adalah murid Ken Jin Do Zeng, karena itu dia ingin membunuh kami sekaligus hatinya bergetar dan berpikir, di mana Ken Jin Do Zeng yang asli sekarang berada. Terakhir dia muncul adalah sewaktu polisi Jin Yan Peng mati, karena di tubuh mayat Jin Yan Peng ada bekas telapak tangan berwarna emas, kemudian beberapa kali Ken Jin Do Zeng muncul, mungkin itu adalah Guzuo Piao yang memasukkan Ken Jin Do Zeng. Malam ini, apakah dia akan datang otaknya terus berpikir dengan cepat. Dia melihat Guzuo Piao dan Kier yang masuk ke dalam. Begitu masuk kebalik pintu, Kier segera membalikan badan dan menutup pintu. Dengan cepat dia berjalan ke sisi Guzuo Piao. Lagaknya seperti orang dewasa, dia menarik nafas panjang dan berkata, Chuan muda, aku tahu Chuan pasti merasa pusing. Jika terus seperti itu, bagaimana dengan kesehatan Chuan? Aku, metu anak lincah itu memerah. Dia berkata, aku telah ditolong oleh Chuan, beberapa tahun ini aku selalu mengikuti Chuan. Chuan sangat baik kepadaku, tidak menganggap aku pelayan atau orang lain. Walaupun aku masih kecil dan belum mengerti apa-apa tapi melihat Chuan muda setiap hari terlibat banyak masalah, aku ikut merasa sedih. Guzuo Piao ikuti menarik nafas. Kepala menunduk lama. Tiba-tiba dia mengangkat kepala dan berkata, carilah kakekmu, lewat makan malam datanglah ke sini. Dia menarik nafas panjang. Bila teringat rumah itu, dia pasti akan teringat pada Chiaoling, mengingat pada saat bibirnya bertemu dengan bibir Chiaoling dan sikap Chiaoling yang malu-malu dan gemetar. Mengingat di sisi perapian melewati hari penuh cinta, dia bergetar merindukan perasaan ini, kemudian dia menarik nafas untuk menutupi gejolak hatinya. Karena itu semua yang pernah malaminya, seperti membeku menjadi berlian, tersimpan di balik wajahnya yang dingin dan keras seperti es tersimpan di dalam otak, kecuali dirinya tidak ada orang yang mengetahui di mana berlian itu tersimpan. Perasaan rindunya kepada Chiaoling hanya menambah sudut baru pada berlian ini. Chiaol menarik nafas. Dia ingin menyampaikan sesuatu tapi akhirnya malah diam. Begitu Guzuo Piao yang tampan dan lues tertutup oleh bayangan gunung buatan itu, dia baru keluar dari pintu yang ada di sisi. Dia tidak naik kereta juga tidak naik kuda tapi berjalan dengan sangat cepat. Wajahnya yang lincah, nakal, polos, sekarang tertutup dengan kebingungan. Apakah yang sedang dia pimerkan saat ini? Hanya dalam waktu sekejap dia sudah tiba di depan rumah yang sangat besar. Ini adalah tempat di mana Ye Ujian Chiaoling pernah menginap. Seperti dulu rumah ini masih terkunci rapat dan gembok yang mengunci rumah itu dipenuhi dengan dibu tebal. Sepertinya rumah ini sudah lama tidak ditinggali. Dengan cepat QR mengetuk ring pintu. Setelah lama pintu besar itu baru terbuka sedikit. Yang membuka pintu adalah seorang pak tua yang dua kali telah membuka pintu untuk Xiaoling masuk. Dengan suara rendah dia bertanya, siapa ada apa? Begitu kepala yang dipenuhi dengan rambut putih muncul dari balik pintu dan melihat siapa yang mengetuk pintu, wajahnya yang kekuningan segera tersenyum senang. Dan berkata, ternyata kau cepat masuk di luar sangat dingin, tidak perlu tenaga besar untuk membuka pintu berat itu. Mengapa dia bisa membuka pintu hanya dengan menggunakan sebelah tangan? Karena dari pundak kiri hingga ke bawah hanya ada lengan baju yang terlihat kosong. Tangannya tepat putus dari pundaknya. Dengan ramah dan sikap sayang, dia terus mengelus kepala QR dan berkata, kau sudah lama tidak menengok kakek kemana saja? Di sini udara sangat dingin, kau harus berhati-hati. Jangan sampai kedinginan. Heeh, pak tua yang hanya mempunyai sebelah tangan itu terdengar menghembuskan nafas panjang dan berkata, kau harus tahu bahwa marga ksie hanya tinggal kau seorang, dia menarik nafas panjang lagi kemudian menepuk-nepuk kepala QR, mana tuan muda. Apakah dia baik-baik saja matuk QR menjadi merah dan mengikuti pak tua itu masuk ke dalam rumah? Di dalam sangat hangat karena dipasang penghangat ruangan. Tapi hati QR merasa sangat sedih karena dia tahu selama ini kakeknya belum pernah memasang penghangat badan, sekalipun sedang musim salju, sekarang kakeknya memasang penghangat tubuh berarti tubuh kakek semakin lemah. Dia masuk ke dalam pelukan pak tua itu dan berkata, kakek, cuan muda berpesan supaya malam ini kakek datang ke rumah cuan muda, pak tua itu menyahut, lalu sudah menundukkan kepalanya seperti berpikir. Tiba-tiba matanya bercahaya dan dia bicara pada dirinya sendiri, sangat baik, ini sangat baik. Akhirnya aku mempunyai kesempatan untuk membantu tuan muda. Hanya dengan care itu, aku bisa tenang menutup mata, matanya penuh dengan kasih sayang melihat cucunya. Pelan-pelan dia berkata, nak, jangan lupa nyawa kita ditolong oleh tuan muda. Kalau tidak ada tuan muda, kita berdua sudah mati. Dendam ayah dan ibumu siapa yang akan memalasnya? Teringat hari itu, seperti baru saja terjadi di depan mata, dia berhenti bicara sejenak lalu mengelus kepala Kier dan berkata, asalkan kau bisa menguasai ilmu silat tuan muda 10%-nya saja, kau bisa memakainya seumur hidup. Walaupun musuhmu telah dibunuh oleh tuan muda, dendam sudah terbalas, tapi kakek berharap kau bisa mempunyai ilmu silat lebih kuat dibandingkan kakek. Kau harus bisa mewmli keluarga Ksiee di dunia persilatan, Kier masuk ke dalam pelukan kakeknya. Dua tahun lalu telah terjadi tragedi berdarah, di dalam otaknya yang kecil meninggalkan kenangan sangat jelas. Air matanya bercucuran karena hari itu keluarga mereka yang hangat dan tenang hancur begitu saja. Ayah dan ibunya dibunuh oleh musuh mereka. Malam itu bintang-bintang bertaburan, udara sangat panas, mereka sekeluarga duduk di pekarangan. Kakek menunjuk bintang yang ada di langit, memberitahu kepada Kier kalau bintang-bintang itu bisa menunjukkan arah. Menurut kakek, orang yang berkelana di dunia persilatan harus bisa mengenali bintang-bintang itu. Bila berjalan di malam hari, dia tidak akan tersesat. Kier dengan cepat mengingatnya. Kakek tertawa dengan senang. Suara tawa kakek belum selesai, di atas atap dan dari balik dinding tiba-tiba muncul banyak bayangan. Ayah, ibu, dan kakeknya segera meloncat. Ternyata mereka adalah perampok. Sewaktu kakek dan ayah menjadi pengawal, perampok itu pernah bermasalah dengan mereka. Begitu ayah dan kakek pensiun, mereka datang untuk membalas dendam. Bayangan orang-orang begitu banyak, semua tampak membawa senjata. Mereka bertarung dengan ayah dan kakek. Beberapa dari mereka berhasil dibunuh oleh ayah, kakek, dan ibu. Tapi jumlah mereka sangat banyak, kakek dan ayah tidak membawa senjata. Kier berdiri mematung di beranda. Dia berharap kakek dan ayahnya bisa menang dan mengusir mereka pergi, tapi hanya dalam waktu singkat ayah dan ibunya terbunuh. Tangan kiri kakeknya pun dibacok hingga putus. Tapi dia masih terus bertahan melawan para perampok itu. Kier merasa sangat cemas. Dia berteriak dan berlari keluar, dia ditendang oleh salah satu perampok itu dan dia pun jatuh berguling-guling di bawah tembok. Perampok itu membawa senjata, dia datang sambil tertawa sinis. Kier sadar bahwa dia pun siap-siap akan dibunuh. Dia hanya memejamkan matu dan berpikir, bila aku mati aku bisa naik ke langit dan mencari ayah dan ibu, tapi kalau kau mati kau akan masuk neraka, terdengar teriakan, ternyata Kier tidak mati, yang mati malah orang yang berniat membunuh Kier. Kier langsung membuka matanya, dan melihat ternyata di pekarangan itu tampak seseorang. Orang itu mengenakan baju panjang, dan Kier melihat para perampok itu dibunuh oleh orang itu. Kier mengenang kembali peristiwa malam itu, air matanya membasahi wajahnya yang lucu, dia memanggil, Chuan Muda, karena orang yang menolongnya itu tak lain adalah Guzuo Piao. Guzuo Piao telah menolongnya juga kakeknya, serta membalaskan dendam mereka. Semua itu membuat Kier merasa berterima kasih seumur hidup. Pak tua yang tangannya telah putus itu pun sekarang tampak sedang berpikir, tiba-tiba dia berdiri lalu dengan pelan berjalan ke ruang sebelah dan berkata, anak, ikutlah dengan ku Kier mengikuti kakeknya masuk ke dalam ruangan itu. Pak tua masuk ke dalam kamarnya dan berdiri di sisi tempat tidur sambil berpikir, setelah itu dia berkata pada Kier, anak, turunkanlah golok yang tergantung di dinding itu, di dinding tergantung sebuah sarung berwarna kuning, dan di dalam sarung itu terdapat sebuah golok berwarna ungu. Walaupun Kier merasa aneh dengan kelakuan kakeknya, tapi dia tetap dengan ringan meloncat ke arah sana. Dan golok yang tersimpan di tempat tinggi itu pun diturunkannya. Wajah pak tua itu tampak serius, dia tersenyum melihat ilmu meringankan tubuh cucunya. Begitu Kier membawa golok itu ke hadapan kakeknya, pak tua itu dengan pelan menjulurkan tangannya dan memerintahkan Kier, cepat potong ibu jari dan jari tengah kakek wajah Kier, berubah dia kaget hingga mundur beberapa langkah, pak tua itu membentak, apakah kau tidak mendengar perkataanku? Apakah wakan membantah perintah kakek? Kemudian dia melihat ekspresi Kier, dia menarik nafas pelan-pelan dan berkata, anak, aku ingin bertanya kepadamu, apakah tuan muda baik-baik saja air matuh Kier belum mengering, sekarang wajahnya bertambah basah lagi. Dia menundukkan kepala dengan sedih dia berkata, cuan muda sekarang-sekarang ini selalu terdengar menarik nafas, sifatnya pun berubah menjadi kasar, sebentar marah sebentar tersenyum, sering menatap langit dan seperti menikirkan sesuatu, dia berkata pada kakeknya lagi, sekarang ini hati cuan muda sedang kacau, aku mengerti dengan keadaan ini tapi kakek, kakek, dia menangis dan tidak bisa bicara lagi, kedua alis pak tua itu tampak berkerut, dia menarik nafas dan berkata, kita sekeluarga telah ditolong oleh tuan muda, bagaimanapun kita harus membalas budinya, tiba-tiba matanya bercahaya aneh, seorang laki-laki di dunia ini harus bisa membedakan mana budi mana dendam, ada dendam tapi tidak dibalas itu bukan perbuatan yang baik, bila sudah menerima budi dari orang lain tapi tidak membalasnya itu adalah perbuatan orang kerdil, nak, apakah kau mau kakekmu ini menjadi orang kerdil, Kier mengangguk mengerti, pak tua itu mengeluarkan telapak tangan kanannya dan dengan tegas berkata, kalau begitu, turutilah kata-kata kakek, Kier melihat wajah kakeknya yang kurus dan berwarna kuning, dia merasa kalau wajah kakeknya adalah wajah yang paling tampan, itu adalah wajah dari seorang laki-laki sejati, wajah itu tidak terlihat tua dan kering lalu menjadi jelek, malah membuat orang yang melihatnya menaruh hormat kepadanya, karena itu dengan pelan sambil gemetar dia mengeluarkan golok itu, golok itu diarahkan ke wajah kakeknya, karena orang lain membuat tubuh menjadi cacat walaupun ini balas budi, orang seperti ini pantas untuk dihormati nol, nol, nol bab sembilan perubahan besar di tempat terpencil Sangkin Yeu, Teng bersaudara, dan Zan Yeifan pada saat melihat kepergian Guzuo Piao hati mereka menjadi tidak tenang, akhirnya mereka pun keluar dari lorong itu, Zan Yeifan terus memegang pedang yang terselip di belakang tubuhnya, dia melihat ada seseorang yang sedang berdiri menyandar di keretanya, tampaknya dia sudah lama berdiri di sana. Begitu melihat bayangan orang itu dengan jelas, wajahnya tampak berubah, dia segera maju dan berkata, sahabat, kau datang lagi dia tertawa dingin dan berkata, kawan, bila ada perlu mencari margazan, aku harap tidak perlu secara sembunyi-sembunyi lagaknya seperti seekor tikus. Begitu Zan Yeifan bergerak, pandangannya mengikuti dia, melihat orang yang sedang menyandar di sisi kereta, mereka berteriak seperti tidak menyangka bakal terjadi seperti itu. Orang yang sedang menyandar itu tidak lain adalah orang misterius yang mengenakan baju hijau, sekarang dia sedang berdiri dengan sikap malas-malasan. Masih dengan tertawa dia berkata, aneh, ini sarigat aneh. Apakah Tuan boleh datang ke tempat iri sedangkan aku tidak boleh. Tuan benar-benar galak, aku bukan seekor tikus, tapi Tuan malah terlihat seperti seekor anjing liar yang terus menggonggong, pada saat orang itu memarahi Zan Yeifan dia masih tampak tertawa dan tidak tampak marah. Tapi Zan Yeifan sudah marah, pada saat keluar dari si Zuan dia bertemu dengan orang itu, saat itu Zan Yeifan sedang berada di sebuah rumah makan, karena terlalu banyak minum omongannya melantur kemana-mana. Semenjak itu sepanjang perjalanan Zan Yeifan, orang itu selalu mencari masalah dengannya, kalau bukan karena selalu dihalang-halangi oleh Teng Hualong yang sudah berpengalaman, Zan Yeifan pasti sudah membolongi jantung orang itu, mungkin dengan care seperti itu perasaan Zan Yeifan baru merasa puas. Sekarang Zan Yeifan terlihat sangat marah, dia berteriak, betit, aku memang anjing liar, hari ini si anjing liar ingin bermain dengan Tuan, apakah Tuan siap melayani anjing liar ini karena Zan Yeifan marah dia terus mengatakan, aku adalah anjing liar, aku adalah anjing liar, pemuda berbaju hijau itu tertawa dan berkata, ternyata Tuan memang seekor anjing liar, kalau begitu, maaf, aku pergi dulu. Walaupun aku bukan seorang berbakat, tapi aku bukan orang gila yang sampai harus bermain dengan anjing gila dan ikut menggonggong. Aku pamit dulu dia membalikan badan dan pergi dari sana. Zan Yeifan memang tidak pandai bicara, sekarang dia menjadi marah karena pemuda itu, dan melihat pemuda itu pergi begitu saja, dia tidak ingin melepaskan kesempatan yang ada, dengan cepat dia maju menghampiri pemuda itu dan membentak, sahabat, kalau kau mau melarikan diri dari sini tidak semudah itu. Kalau kau mau meninggalkan tempat ini, tunjukkan dulu beberapa jurusmu padaku dan buatlah aku merasa puas dan kagum kepadamu. Hari ini jangan harap kau bisa pergi begitu saja. Pemuda itu berhenti melangkah dia membalikan badan, masih dengan sikap bercanda dia berkata, tidak disangka, sungguh tidak disangka ternyata Tuan adalah orang yang senang mengganggu orang lain, kalau Tuan ingin bercakap-cakap denganku lebih baik gunakan kalimat dengan lima atau tujuh huruf. Atau membaca puisi, dari sana dapat diketahui apakah kau benar-benar memiliki ilmu yang tinggi atau tidak. Pemuda itu terus bicara membuat orange orang yang ada di sisi mereka ingin tertawa. Tapi Sengking Yew tampak mengerutkan dahinya, ternyata dia pun seperti Teng Hualong. Dia melihat kalau pemuda berbaju hijau yang selalu berpura-pura gila ini adalah seorang pesila tangguh dan juga orang ternama. Karena marah wajah Zan Yeifan sangat merah, dia mementak, apakah kau tidak akan marah bila selalu diganggu dan selalu dicerwiti? Kau benar-benar cerwit seperti seekor ayam atau seperti perempuan bawel karena sangat marah. Kata-kata yang diucapkan Zan Yeifan membuat pemuda berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak, Sengking Yew pun sudah tidak kuat menahan tawa. Ternyata sejak kecil Zan Yeifan selalu berlatih ilmu silat dan jarang belajar ilmu surat, karena itu banyak kata-katanya yang tidak pas terdengar di telinga. Karena ditertawakan oleh banyak orang, Zan Yeifan bertambah marah, ditambah dengan kekesalan yang belum terlampiaskan, dia segera membentak, tubuh dan katanya berubah membentuk kuda-kuda dan siap mengeluarkan jurus untuk menyerang pemuda itu. Ilmu sastra Zan Yeifan memang tidak tinggi tapi kemampuan ilmu silatnya tidak boleh dipandang sebelah mata, pada saat dia menyerang kepalan tangannya membawa angin besar, walaupun marah dia berusaha mengumpulkan tenaga dalamnya dan nafsu membunuh segera muncul dari dalam dirinya. Pemuda itu kaget dan berteriak, sepertinya dia tidak bisa berdiri dengan tegak, karena kaget tubuhnya menjadi miring dan terjengkang ke belakang, tapi dengan care, tadi dia berhasil menghindari jurus-jurus Zan Yeifan. Membuat Zan Yeifan tidak bisa meneruskan jurus berikutnya. Tianling Xing, San King Yeu dan Xiaomian Chuihun, Teng Hualong secara bersamaan mendekati mereka, dan langsung memberi nasihat sambil berusaha melerai, Adik Zan, masih ada hal yang lebih penting, untuk apa marah-marah hanya karena hal kecil seperti ini, cepat hentikan tapi Mata Zan Yeifan tampak sudah menjadi merah karena kemarahannya sudah memuncak, nasihat orang lain tidak didengam ya lagi, dia berteriak, kalian jangan ikut campur, walaupun hari ini langit melarangku tapi aku harus tetap berkelahi dengan tikus ini, dia maju lagi, pemuda berbaju hijau itu pura-pura ketakutan, dia berteriak, awas, awas, dia akan membunuh orang-orang di sini, kakinya salah jalan sehingga tubuhnya menjadi limbung ke kiri dan ke kanan, kepalan tangan Zan Yeifan diluncurkan dengan cepat tapi karena pemuda berbaju hijau itu selalu oleng ke kiri dan ke kanan, dia bisa menghindari kepalan tangan itu. San King Yeu dan Teng Hualong merasa cemas tapi mereka tidak bisa menghentikan tindakan Zan Yeifan, tapi mereka bisa melihat dengan jelas gerakan pemuda berbaju hijau yang selalu bertindak seperti orang gila ini, ternyata dia memang berilmu sila tinggi. Sewaktu mereka berkelahi dengan sengit tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada dua orang yang berlari ke arah mereka, dan mereka membentak, siapa yang berani membuat keributan di depan kediaman Perdana Menteri. Mungkin pantat kalian sudah gatel dan ingin dipukul oleh tongkat kayu San King Yeu melihat dua orang yang sedang berlari ke arah mereka itu adalah dua orang pengawal dan mereka tidak lain adalah prajurit penjaga kediaman Perdana Menteri, biasanya para pendekar tidak peduli dengan orang-orang pemerintahan dan sebisa mungkin jangan sampai terlibat dengan orang-orang seperti itu, mereka tidak ingin membuat orang pemerintahan marah apalagi ini adalah kediaman Perdana Menteri. Karena itu dia segera membentak San Yeu Fan dan berbicara dengan kedua pengawal itu sambil terus meminta maaf. Melihat keadaan menjadi seperti itu mau tidak mau San Yeu Fan berhenti berkelahi, tapi matanya tidak pernah lepas dari pemuda itu, seperti takut kalau pemuda itu akan kabur. Pemuda berbaju hijau itu berdiri sambil tertawa tapi dia tidak lari dari sana, kedua pengawal kediaman Perdana Menteri walaupun harus menjalankan tugas mereka tapi begitu melihat penampilan mereka, para pengawal itu segera sadar kalau orang-orang itu adalah orang-orang persilatan berilmu tinggi. Mereka sadar lebih baik jangan mengambil resiko dengan orang-orang seperti itu, sekarang orang-orang itu telah berhenti bertarung, karena itu mereka segera berkata, kalian adalah orang-orang persilatan, kota BS Jing begitu luas banyak tempat bisa dijadikan tempat untuk bertarung, mengapa memilih di depan pintu kediaman Perdana Menteri? Kalau sampai Perdana Menteri terbangun dari tidurnya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kami bisa kehilangan pekerjaan hanya karena tindakan kalian, Matthew Sang King Yew segera berputar, sambil tertawa dia berkata, harap Tuan Tuan bisa memaafkan kelakuan kami, sebenarnya kami pun tidak ingin membuat keributan di sini, kami baru saja mengunjungi Tuan Mudagu dan baru keluar dari rumahnya, tapi telah terjadi kesalahpahaman, kedua penjaga itu saat mendengar nama Tuan Mudagu disebut, dengan cepat mereka berbicara lagi, kalau begitu kalian lebih baik cepat pulang, jangan membuat kami kena masalah dengan cepat, Sang King Yew berkata, itu lebih baik, lebih baik, tidak akan terjadi apa-apa, jadi Tuan Tuan bisa tenang, segera dia menyuruh mereka naik kereta, sambil berkata pada pemuda berbaju hijau itu, silakan pengawal masuk dulu, masalah kecil mudah dibereskan, kita bisa pergi ke tempat lain untuk mengobrol, aku tidak berniat jahat, jadi pengawal tidak perlu merasa khawatir, pemuda berbaju hijau itu tersenyum, dia masuk ke dalam kereta, Zan Yeifan yang masih marah pun ikut masuk ke dalam, begitu naik dia berkata pada kusir, kota BS Jing begitu luas, tolong carikan sebuah tempat kosong dan berhentilah di sana, jangan terlalu banyak orang kalau bisa, kereta mulai berjalan, Sang King Yew melihat Zan Yeifan, dia tahu kalau Zan Yeifan benar-benar marah, walaupun dia dua generasi lebih tua, tapi Zan Yeifan adalah murid tertua dari Kisou Senjian, Sang King Yew tidak memiliki care untuk menasihati Zan Yeifan, pemuda berbaju hijau itu bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu di antara mereka, wajahnya terlihat berseri-seri, Sang King Yew menatap pemuda itu, kedua matanya terlihat bersemangat, wajahnya tampan, pada saat tertawa terlihat giginya yang putih seperti giok, sepasang tangannya sangat putih, jari-jarinya pun lentik, kerah bajunya sangat tinggi hingga menutupi leher, seperti takut orang-orang akan melihat apakah dia mempunyai jakun atau tidak, karena itu Sang King Yew tersenyum melihatnya, walaupun tidak menampakkan ciri khas lainnya, tapi Sang King Yew yakin kalau pemuda itu adalah seorang gadis yang sedang menyamar, tapi dia tidak mau mengatakannya, hanya dalam hati dia berpikir, orang ini masih muda dan dia pun seorang perempuan, tadi dia mengeluarkan ilmu hebat dari sana bisa dilihat kalau orang ini memiliki ilmu sila tinggi, siapakah dia sebenarnya? Mengapa di dunia persilatan tiba-tiba muncul begitu banyak pesilat muda yang tangguh kereta kuda sebenarnya berjalan cepat, tapi Sang Yew selalu menyuruh kusir menjalankan kereta lebih cepat, maka kereta pun melaju dengan kencang. Di dalam kereta itu berisi empat orang penumpang, kecuali Sang King Yew masih ada gadis itu, sedangkan yang satu lagi adalah Teng Hualong, dia sangat memperhatikan hal ini. Teng Hualong sedang memikirkan pemuda berbaju hijau itu, orang itu berilmu sangat tinggi, kalau malam ini dia bisa ikut kami untuk bertemu dengan Gu Zuo Piao, dia bisa membantu kami, aku yakin pada saat mendengar nama Ken Jin Du Zeng, dia pasti akan merasa marah juga. Selama ratusan tahun ini Ken Jin Du Zeng selalu mengaduk-aduk kalangan persilatan, pada saat dia sedang memikirkan hal itu, akhirnya kereta pun berhenti, segera Sang Yew Ivan membuka pintu kereta dan turun, dia melihat ke sekeliling tempat itu. Ternyata tempat itu sangat sepi, salju menumpuk dengan tinggi sepertinya tempat itu sudah lama tidak didatangi orang. Sang Yew Ivan tersenyum dengan puas tapi senyumnya segera menghilang, dia membentak ke dalam kereta, tuan, tempatnya sudah ada, cepat keluar, Sang King Yew dan Teng Hualong saling pandang, mereka sedang berpikir dengan care apa supaya kedua orang itu tidak perlu bertarung. Akhirnya pemuda berbaju hijau itu turun, dia melihat salju yang putih dan pepohonan yang dipenuhi dengan salju, benar-benar pemandangan yang indah, tidak jauh dari sana ada beberapa bunga meihwa yang sedang mekar-mekarnya dan menyebarkan harum yang sedap. Pemuda berbaju hijau itu seperti tertarik dengan pemandangan di sana, dia terus memuji dan berkata, tidak disangka, kusir pun bisa mendapatkan tempat dengan pemandangan seperti ini, aku merasa sangat senang, sambil menggoyangkan kepala, Sang Yew Ivan berkata, udara jelek seperti ini, salju begitu tebal, mayat siapapun yang terbaring di sini tidak akan membusuk, aku margazan merasa beruntung bisa mendapatkan tempat seperti ini, nasibku benar-benar mujur. Pemuda berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak, suaranya tinggi dan keras, membuat salju yang menumpuk di atas pepohonan tergetar oleh suaranya dan jatuh. Sang King Yew dan Teng Hualong saling berpandangan lagi. Sang Yew Ivan bukan orang bodoh, dia tahu kalau pemuda itu berilmu silat tinggi, karena itu dia terus-menerus menghina pemuda itu, apalagi di sisinya ada dua orang yang siap membantunya, dia tidak merasa takut. Begitu mendengar tawa pemuda itu, dia merasa sedikit terkejut, dia menurunkan pedang yang terselip di belakang punggungnya, kemudian dia menggetarkan pedang itu seperti air yang turun dari langit. Pedang itu adalah pedang yang bagus, ilmu pedang milik Sang Yew Ivan pun bukan ilmu biasa. Pada saat pedang berada di dalam gerigaman Sang Yew Ivan, sikapnya berubah menjadi tenang, selama 10 tahun lebih dia berlatih, walaupun sedang marah besar dia tidak akan melupakan dasar-dasar ilmu silatnya. Pemuda itu berhenti bicara, dengan angkuh dia melihat kelakuan Sang Yew Ivan, kemudian dia tertawa dan berkata, kelihatannya tuan benar-benar ingin menusuku, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kelihatannya mayatku harus dikubur di sini, tidak apa bila harus mati di bawah tusukan pedang yang tajam. Sang Yew Ivan hanya diam matanya terus melihat ujung pedangnya, kemudian beralih melihat pemuda itu, kakinya mulai bergerak, cahaya pedang memenuhi tempat itu. Tian Ling Xing, San King Yew dan Xiaomian Cuihun, Teng Hualong adalah orang-orang yang telah berpengalaman, dari gerakan yang dikeluarkan Zan Yew Ivan, mereka tahu kalau dia akan mengeluarkan semua ilmunya. Mereka memuji kemampuan ilmu silat Zan Yew Ivan. Tubuh Zan Yew Ivan bergerak seiring dengan gerakan pedangnya, cahaya pedang bergerak seperti pohon yang liu, dan juga seperti salju, dalam waktu sekejap sudah mengeluarkan beberapa jurus. Jurus yang dikeluarkan bertubi-tubi seperti air chow ji yang tidak pernah berhenti, membuat lawan tidak sempat untuk bernafas lega. Pemuda itu terlihat tetap tersenyum, gerakan kakinya terlihat sedikit kacau bajunya berkibar tertiup angin, dilihat sekilas sepertinya tidak akan kalah dan hanya pasrah menerima nasibnya. Tapi pedang Zan Yew Ivan ternyata sama sekali tidak bisa mengenai pemuda itu. San King Yew dan Teng Hualong mulai merasa khawatir karena mereka belum pernah melihat dari mana asal ia jurus pemuda itu bahkan mendengarnya pun sepertinya tidak pernah. Yang pasti ilmu silatnya sangat tinggi dan tidak terbayangkan. Wajah Zan Yew Ivan terlihat semakin serius, tapi jurus-jurus yang dikeluarkannya semakin melambat, sepertinya di atas pedangnya ada sebuah benda berat yang tidak terlihat dan menempel dengan erat. San King Yew dan Teng Hualong tahu bahwa calon ketua di An Chang Pai ini sudah berusaha keras, dengan ilmu-ilmunya yang lihai dia sedang berusaha mempermainkan pemuda itu. San King Yew dan Teng Hualong mulai merasa tegang, mereka terus menatap kedua pemuda itu. Tiba-tiba pemuda berbaju hijau itu tertawa dan berkata, aku rasa permainannya sudah cukup, diiringi tawanya dia menggulung lengan bajunya yang lebar dan dia mulai menangkap pedang yang dipegang erat oleh Zan Yew Ivan. Zan Yew Ivan berteriak, segera mengganti jurusnya, hanya dalam waktu sekejap cahaya pedang berubah seperti seekor naga lincah dan berputar-putar. Pemuda berbaju hijau itu tertawa dari lengan bajunya yang lebar itu dia mengeluarkan bayangan putih, ternyata itu adalah tangannya yang berwarna putih. Begitu dia menarik pedang Zan Yew Ivan, jari pemuda itu langsung menyentil. Terdengar suara Teng, karena disentil, pedang yang dipegang oleh Zan Yew Ivan terputus menjadi dua bagian. Wajah Zan Yew Ivan segera berubah, San King Yew dan Teng Hualong hanya bisa terpaku melihat kehebatan jurus itu, mereka hanya diam tanpa bisa berkata apa-apa. Pemuda berbaju hijau itu tertawa dan dengan dingin dia berkata, orang seperti dirimu yang mudoh dan sombong seharusnya dihajar sepenuh tenaga tapi karena di sini ada sahabatmu, maka aku memaikanmu, cepat pergi sekarang juga Zan Yew Ivan berasal dari perkumpulan terkenal di Hina seperti itu apalagi melihat pedangnya terpotong menjadi dua, dia hanya bisa menarik nafas panjang, kemudian dia menatap pemuda itu, sebagian pedang yang masih ada di tangannya dimasukannya kembali ke dalam sarung pedang, kemudian tanpa berkata apa-apa dia pergi begitu saja. Teng Hualong berteriak, Adik Zan, jangan pergi tapi Zan Yew Ivan sudah meloncat jauh dari tempat itu, hanya terlihat tubuhnya yang turun naik beberapa kali, dan dia segera menghilang di balik tanah yang dipenuhi timbunan salju. Teng Hualong menghembus nafas panjang, dia tahu kalau Zan Yew Ivan tidak menyukai semua ini, karena sejak tadi dia hanya berpangku tangan tanpa berniat untuk menolongnya. Dia melihat ke arah Sang King Yew yang sedang memberi hormat kepada pemuda itu. Wajah pemuda itu kembali seperti tadi penuh dengan senyuman seperti menertawai sesuatu, dia menatap Sang King Yew. Sang King Yew memberi hormat dan berkata, ilmu silat tuan tiada batasnya, aku benar-benar kagum dibuatnya, aku bernama Sang King Yew, demi perdamaian dunia persilatan aku berharap agar tuan mau mengulurkan tangan membantu kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia persilatan ini. Pemuda itu tampak melambaikan tangannya dan berkata, pendekar tua, Anda tidak perlu merasa sungkan, walaupun aku tidak berbakat dan tenagaku kecil, tapi kalau dunia persilatan membutuhkan pertolonganku, aku pasti akan membantu, tenagaku akan kusumbangkan. Pemuda itu hanya tidak menyukai kesombongan Zan Yewifan, maka itu dia berniat menghukum Zan Yewifan agar dia segera sadar dengan sikap sombongnya. Tapi sikapnya kepada Sang King Yew sama sekali tidak tercermin kalau dia mempunyai niat jahat, dan bahasanya pun sangat sopan. Sang King Yew segera berkata, Apakah tuan tahu mengenai siluman Ken Jin Dong Zeng yang sudah ada ratusan tahun lalu dan sekarang dia muncul lagi di dunia persilatan? Ilmu silat orang ini sangat hebat, dia telah menerima seorang murid, sepertinya muridnya ini lebih hebat lagi dari Ken Jin Dong Zeng yang asli, pemuda berbaju hijau itu sepertinya tertarik pada cerita Sang King Yew. Terdengar ada suara kereta yang berhenti di dekat sana, mungkin itu adalah kereta yang ditumpangi oleh Chang Gai, Lin Peiki dan kawan-kawan. Jadi Sang King Yew tidak memeriksa siapa yang datang. Pak tua yang telah makan asam garam dunia persilatan ini telah melihat kemampuan ilmu silat pemuda berbaju hijau ini, dan ilmu silatnya sangat tinggi. Karena tertarik pada pemuda itu maka dia pun memutuskan untuk tidak menanyakan identitas pemuda itu. Lebih-lebih tidak mengatakan kalau dia sudah tahu pemuda itu adalah seorang gadis yang sedang menyamar. Sang King Yew berkata lagi, Murid yang diterima menjadi murid Ken Jin Dong Zeng adalah seorang putra perdana menteri. Orang itu bermargagu, dia seorang pemuda yang tampan dan ramah, tapi sebenarnya dia sangat sadis dan kejam. Dia tidak lebih baik dari gurunya, karena itu kelakuan Ken Jin Dong Zeng seperti seekor harimau galak dan sekarang seperti ditambah sayap, terlihat hati pemuda itu bergejolak tapi dengan cepat dia menutup gejolak hatinya ini Itian Ling Xing, Sang King Yew berhenti bicara sebentar, kemudian melanjutkan lagi, Ken Jin Dong Zeng sudah lama berbuat kejahatan di dunia persilatan, walaupun aku sudah tua tapi mataku masih bisa melihat dengan jelas. Aku melihat Tuan mempunyai kemampuan ilmu silat yang tinggi, sepertinya hanya Tuan Yang mampu menandinginya. Pemuda berbaju hijau itu tampak tertawa lagi, sebenarnya dia tertawa hanya untuk menutupi perasaan hatinya yang tidak tenang. Long Si Jian, Lin Peiki dan Babu Gan Chen, Chong Gai sudah tiba di tempat itu, setelah mendengar cerita Teng Hualong secara singkat, kemudian melihat sepotong pedang yang sudah putus. Mereka hanya bisa terpana dan melihat ke arah pemuda itu. Sang King Yew berkata lagi, kalau Tuan berniat mengulurkan tangan untuk membantu kami, aku Sang King Yew merasa sangat berterima kasih, kalangan persilatan pun akan merasa berterima kasih kepada Tuan, sambil berkata seperti itu, sepertinya Sang King Yew siap meneteskan air mata, dia ingin berlutut kepada pemuda itu tapi pemuda itu segera menjawab, oh dia tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Karena pemuda itu tidak menolak, Sang King Yew merasa sangat senang, dia berkata, malam ini tepat pukul 1, Margagu telah berjanji akan menemui kami dan kami akan bertemu di sebuah rumah terpencil. Dan pastinya Ken Jin Du Seng akan muncul, aku berharap Tuan bisa melakukan sesuatu demi, tiba-tiba pemuda berbaju hijau itu memotong kata-katanya dan bertanya, rumah terpencil? Ada di mana? Ada di mana rumah terpencil itu? Chang Gai segera berkata, rumah itu ada di sebelah barat kota B.S. Jing, berjalan melalui ksisan, di sana hanya ada sebuah rumah, begitu tiba di sana Anda akan langsung melihatnya. Pemuda berbaju hijau itu tampak menundukkan kepalanya, setiap perkataan Sang King Ye U tadi dia sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang bergejolak di dalam hatinya. Dan semua ini membuatnya berpikir. Para pendekar yang ada di sana pun hanya diam tidak berani mengeluarkan pendapat. Mereka menatap pemuda misterius tapi berilmu silat tinggi itu, berharap dari mulutnya akan mendapatkan jawaban yang membuat mereka merasa puas. Terdengar suara angin yang berhembus melewati hutan yang telah dipenuhi dengan salju. Tapi sepertinya pemuda ini menyimpan rahasia besar, terlihat pelan-pelan dia mengangkat kepalanya, kedua matanya yang bercahaya melihat para pendekar di sana dan dia mulai bicara, malam ini tepat pukul 1, di barat kota B.S. Jing ada sebuah rumah terpencil. Baik, baik, aku pasti akan ke sana. Baju panjangnya yang lebar tampak bergerak tertiup angin, tubuhnya seperti terbang kemudian dia meloncat beberapa meter, setelah itu tubuhnya berputar, kedua tangannya terbuka, lalu dia terbang ke tempat jauh lagi. Kakinya menginjak salju sebentar lalu melayang lagi. Dan pemuda berbaju hijau itu langsung menghilang di dalam kegelapan. Salju yang berada di ranting pohon karena terkena injakan kakinya tampak bergetar kemudian jatuh dari pohon. Dan selain itu orang-orang yang ada di sana pun tampak bergetar di atas hamparan salju. Kalau tidak menyaksikan sendiri ilmu meringankan tubuh pemuda itu rasanya tidak akan ada seorang pun yang percaya, apalagi dilakukan oleh seseorang yang masih sangat muda, atau seorang gadis. Pertanyaan beraneka ragam ini memenuhi setiap benak orang yang ada di sana, siapakah orang itu? Untuk apa dia datang ke B.I.S. Jing? Dari mana dia bisa mendapatkan ilmu silat begitu tinggi? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Tapi mereka cukup merasa puas karena orang aneh itu sudah menyetujui permintaan mereka, dia setuju pada malam ini tepat pukul 1 dia akan datang ke rumah itu. Dengan senang San King Yew berkata, benar-benar seperti gelombang Chao Jiang yang berada di belakang mendorong yang ada di depan, tidak disangka dia masih begitu muda, tapi ilmu silatnya begitu. San King Yew melihat pedang yang masih berkilau dan berkata, jangan salahkan Zan Yeifan bersikap sombong karena ilmu silatnya memang sangat tinggi, sayangnya pada saat dia menerima kegagalan dia langsung pergi. He eh! Anak muda memang tidak sabaran, di mulut dia memang berkata seperti itu, tapi dalam hati dia sama sekali tidak menyayangkan sedikitpun, karena setelah Zan Yeifan pergi datang lagi pesilat yang kehebatannya 10 kali lipat dari Zan Yeifan. Karena itu pesilat tua ini di mulut mengeluh tapi dalam hati dia tersenyum. Setelah itu dia masuk ke dalam kereta. Di depan mereka, muncul sebuah lukisan indah yang menggambarkan mayat Kenjin Doozeng yang terbaring di bawah kaki mereka. Dan pemuda berbaju hijau itu berdiri bersama-sama dengan mereka. Memang benar lukisan itu sangat indah, malah terlalu indah sampai mereka sendiri pun tidak percaya. Malam hari di musim dingin, malam biasanya datang lebih awal, tapi bagi mereka yang sedang menunggu datangnya malam semua ini terasa sangat lama, lebih lama dari biasanya. Tapi dia tetap datang dengan langkah perlahan. Seperti malam kemarin dan kemarinnya lagi, seperti layaknya malam-malam di musim dingin, malam itu tidak ada bintang juga tidak ada bulan. Rasa dingin membuat orang-orang memendekan leher dan masuk ke dalam mantel yang tebal. Hari begitu dingin seharusnya diam di dekat tungku dengan api menyala, minum arak panas yang harum. Semua ini adalah hal yang menyenangkan. Tapi Guzuo Piao tidak memiliki perasaan seperti itu. Lampu di kamarnya menyala sangat terang, tapi wajahnya bertambah gelap. Terangnya lampu tidak bisa memancarkan apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Sekarang ada seorang pak tua duduk di hadapannya. Seorang pak tua yang tangannya telah putus, wajah pak tua itu pun terlihat gelap ditambah lagi kerut-kerut tuanya, tampak kurus dan berwarna kuning serta kering. Semua itu menambah gelap wajah tuanya. Mereka tidak bicara, apakah karena mereka telah kehabisan kata-kata? Atau karena mereka tidak ada topik yang bisa dibahas? Api tungku sudah padam sejak lama, tapi mereka sepertinya tidak sadar. Mereka sedang duduk dengan diam. Diam membuat mereka tidak berkata-kata, juga tidak memperhatikan api tungku yang sudah padam, juga tidak tahu kalau ada seseorang di luar sedang berdiri dengan diam. Orang itu pun sepertinya sedang tenggelam di dalam pikirannya, dia ingin mengetuk jendela, tapi begitu jarinya hampir mengenai jendela dia berhenti di tengah-tengah. Gu Zuo Piao tidak menyadari begitu juga dengan pak tua yang lengannya putus itu. Anak kecil itu pun tidak tahu. Di dunia ini sepertinya tidak ada yang tahu bahwa malam ini di luar jendela kamar tuan muda Gu berdiri seseorang yang pernah mencuri dengar percakapan mereka. Mereka pun tidak tahu siapa orang itu. Sudah sejak tadi Gu Zuo Piao menghembus nafas panjang, dia berdiri kemudian berjalan ke dalam, tidak lama kemudian dia membawa satu setel baju berwarna kuning dan memberikannya kepada pak tua yang lengannya sudah putus itu. Wajah pak tua yang gelap itu terlihat ada tawa, pada saat dia melihat metu anak itu tawanya tidak terlihat terlalu sedih. Tangan kanannya yang masih memiliki tiga jari menunjuk anak itu dan berkata, anak ini, oh kata-katanya belum selesai tapi digantikan dengan tarikan nafas panjang untuk mengakhiri kata-katanya. Karena dia tahu walaupun kata-katanya belum selesai tapi orang lain tentu akan mengerti kelanjutannya. Metegu Zuo Piao terlihat sedih, dia melihat pak tua dan anak kecil itu, kemudian dia membalikan badan, berjalan ke kamar satu lagi. Suara hembusan angin terdengar semakin keras meniup kertas jendela sehingga terus berbunyi. Malam semakin larut, tiba-tiba. Di belakang halaman kediaman Perdana Menteri muncul bayangan berwarna kuning, bayangan itu naik ke atas dinding. Setelah itu dia melihat arah lalu turun dari dinding. Hanya beberapa kali loncat, dia sudah menghilang di dalam kegelapan. Kier dengan sedih berdiri di depari jendela, menatap bayangan berbaju kuning yang menghilang, lalu dia pun duduk di sisi tungku dan memainkan tungku yang apinya sudah padam itu. Waktu itu terlihat kalau anak itu sudah dewasa sampai tarikan nafasnya pun terdengar seperti orang dewasa. Di halainan belakang sangat sepi seperti kuburan, tiba-tiba muncul lagi sesosok bayangan berbaju kuning, gerakannya seperti burung walet, berputar di langit kemudian melewati taman belakang lalu menghilang di dalam kegelapan. Taman itu kembali sepi dan gelap lagi. Angin dingin di musim semi seperti pisau yang mengerik daun jendela, Kalau kertas jendela tidak dipasang tebal, mungkin akan hancur karena tiupan angin. Tapi, tiba-tiba, ada bayangan kuning yang terbang lagi dari taman belakang kediaman Perdana Menteri, hanya dalam waktu singkat bayangan itu pun keluar dari dinding, dia sempat terlihat ragu tapi dengan kecepatan tinggi keluar dari sana. Suasana kembali sepi. Langit dan bumi tidak berubah walaupun tiga bayangan kuning telah muncul. Bayangan pohon tetap berwarna hitam seperti tinta. Apakah di balik warna hitam itu tersimpan banyak rahasia? Habis.